Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT mengerahkan kapal Baruna Jaya 4 untuk membantu pencarian pesawat Air Asia KZ8501. Kapal ini memiliki teknologi sonar dalam mencari logam metal di bawah laut. Kita bergabung bersama dengan Edwin Tintin dari kantor BPPT. Edwin? Ya selamat siang memang kapal milik BPPT ini yang membedakan adalah multi beam echo sounder dan juga scan side scanner yaitu adalah teknik yang menggunakan penjelaran suara dalam air dalam bentuk navigasi dan juga untuk mendeteksi objek-objek lainnya atau objek-objek apa saja yang berada di dalam dasar laut. Tadi memang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan satu buah kapal dari empat kapal yang dimiliki yang diperkirakan adalah kapal Baruna Jaya 1 atau kapal Baruna Jaya 4 untuk membantu pencarian pesawat Air Asia KZ8501 tujuan Surabaya, Singapura. Dan kapal tersebut juga pada saat ini sudah siap untuk diberangkatkan dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai kapal Baruna Jaya 1 atau tempat yang rencananya akan diberangkatkan. Kapal tersebut biasanya digunakan untuk riset topografi, oseonografi dan juga untuk mencari objek-objek apa saja yang berada di dalam dasar laut. Jadi memang pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmu dan teknologi. Sementara itu untuk pencarian ini sendiri diperkirakan memakan waktu berapa lamanya ini masih dalam proses penghitungan sendiri. Sementara itu tadi Deputi Kepala BPPT Rituan Jamaluddin mengatakan bahwa secara geografis atau secara kondisi alam lokasi yang diduga tempat pesawat Air Asia berada pada saat ini yaitu yang berada di sekitar Pulau Belitung dapat dikatakan bahwa secara topografi lebih mudah dan juga dari segi kedalaman laut pun juga jauh lebih dangkal bila dibandingkan dengan Selat Makassar tempat jatuhnya pesawat Boeing 700 milik Adam Air pada tahun 2007 lalu dan untuk background sedikit bahwa pesawat Boeing 700 milik Adam Air yang jatuh pada 2007 lalu jatuh di Selat Makassar dan ditemukan oleh kapal Baruna Jaya 4 yang akan digunakan untuk membantu pencarian pesawat Kizet 8501 ini. Memang pada saat ini kondisi secara cuaca masih udah lebih baik dibandingkan kondisi pada hari sebelumnya atau hari kemarin hari pada saat kejadian dan pada saat ini tantangan yang terbesar adalah untuk menemukan titik koordinat terakhir meskipun kemarin sudah berada di mana titik koordinat pastinya namun pada saat ini masih harus ditelaah kembali di mana keberadaan pasti sebab kondisi tersebut masih bisa terus bergeser ke sana dan kemari. Berikut adalah pernyataan daripada Deputi Kepala BPPT Rituan Jamaluddin. Saya kira pada dasarnya ekosounder ini dua-duanya sama cara kerjanya. Dia memancarkan sinyal energi kemudian diterima balik. Nah perjalanan, perjalanan gelombang itulah yang kemudian diubah dari sinyal-sinyal elektrik, elektronik menjadi gambar-gambar visual seperti tadi. Sama halnya seperti ketika kita melakukan pemetaan perubah bumi dengan satelit dan lain-lain. Pada dasarnya kita mengirim sinyal dan menerima kembali sinyalnya kemudian sinyal elektronik itulah yang dikonversikan menjadi gambar. Menjadi objek-objek yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua mengenai tingkat kesulitan memang saya tidak mengatakan mudah yang di Selat Karimantan dan sekitarnya itu. Namun dari sisi kedalaman laut memang lebih dangkal, jauh lebih dangkal. Dari sisi topografi dasar laut, reliefnya juga lebih sederhana dibandingkan Selat Makassar yang memang kompleks, memang rumit topografi dasar lautnya. Nah, hanya memang kita yang sulit sekarang adalah lokasi kita mau memulai pencarian di mana. Karena kan yang kita tahu sekarang adalah koordinat terakhir pesawat Air Asia berkomunikasi dengan menangat pengawas. Nah, itu adalah asumsi di mana titik terakhir objek diketahui. Nah, begitu dia sampai di dasar, begitu hilang, kita tidak tahu apakah hilang kemudian langsung di situ saja, dia jatuh misalnya, dia tidak berharap denikkan, atau dia masih melakukan gerakan-gerakan lain. Itu belum ada indikasi sama sekali. Dari sisi tingkat kesulitan itu kurang lebih sama situasinya dengan apa yang terjadi di Radam Air ketika itu. Awalnya pun kita tidak punya informasi yang cukup akurat, bahkan ada informasi yang membingungkan, ada yang menggantung di darat, ada yang bilang sudah ditemukan, dan lain-lain. Situasi seperti itu kurang lebih terulang sekarang, ambil 7 tahun kemudian. Sakiya, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa kapal Barunajaya sudah siap untuk diberangkatkan dari pelabuhan Bojo, negara Banten, dan semula memang berencana untuk diberangkatkan pada kemarin sore, namun pada saat ini berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan pihak Basarnas, dan rencananya akan diberangkatkan paling cepat pada esok hari. Kini kembali pada Anda di studio, Sakiya. Baik, terima kasih Edwin Tintin atas informasinya. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT mengerahkan kapal Barunajaya IV untuk membantu pencarian pesawat Air Asia KZ8501. Kapal ini memiliki teknologi sonar dalam mencari logam metal di bawah laut. Kita bergabung bersama dengan Edwin Tintin dari kantor BPPT. Edwin? Ya, selamat siang. Memang kapal milik BPPT ini yang membedakan adalah multi-beam echo sounder dan juga scan side scanner, yaitu adalah teknik yang menggunakan penjalaran suara dalam air, dalam bentuk navigasi, dan juga untuk mendeteksi objek-objek lainnya atau objek-objek apa saja yang berada di dalam dasar laut. Tadi memang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT menyatakan bahwa mereka akan mengirimkan satu buah kapal dari empat kapal yang dimiliki, yang diperkirakan adalah kapal Baruna Jaya 1 atau kapal Baruna Jaya 4 untuk membantu pencarian pesawat Air Asia KZ8501 tujuan Surabaya, Singapura. Dan kapal tersebut juga pada saat ini sudah siap untuk diberangkatkan dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai kapal Baruna Jaya 1 atau 4 yang rencananya akan diberangkatkan. Kapal tersebut biasanya digunakan untuk riset topografi, oseonografi, dan juga untuk mencari objek-objek apa saja yang berada di dalam dasar laut. Jadi memang pendekatan yang digunakan bersifat ilmiah, yaitu dengan menggunakan pendekatan ilmu dan teknologi. Sementara itu, untuk pencarian ini sendiri, diperkirakan memakan waktu berapa lamanya ini masih dalam proses penghitungan sendiri. Sementara itu tadi, Deputi Kepala BPPP, Rituan Jamaludin, mengatakan bahwa secara geografis atau secara kondisi alam, lokasi yang diduga tempat pesawat Air Asia berada pada saat ini, yaitu yang berada di sekitar Pulau Belitung, dapat dikatakan bahwa secara topografi lebih mudah dan juga dari segi kedalaman laut pun juga jauh lebih dangkal bila dibandingkan dengan Selat Makassar, tempat jatuhnya pesawat Boeing 700 milik Adam Air pada tahun 2007 lalu. Dan untuk background sedikit, bahwa pesawat Boeing 700 milik Adam Air yang jatuh pada 2007 lalu, jatuh di Selat Makassar, dan ditemukan oleh kapal Baruna Jaya 4 yang akan digunakan untuk membantu pencarian pesawat Kizet 8501 ini. Memang pada saat ini kondisi secara cuaca masih sudah lebih baik dibandingkan kondisi pada hari sebelumnya atau hari kemarin, hari pada saat kejadian. Dan pada saat ini tantangan yang terbesar adalah untuk menemukan titik koordinat terakhir, meskipun kemarin sudah beradar, di mana titik koordinat pastinya, namun pada saat ini masih harus ditelaah kembali, di mana keberadaan pasti, sebab kondisi tersebut masih bisa terus bergeser ke sana dan kemari. Berikut adalah pernyataan daripada Deputi Kepala BPPT Rituan Jamaluddin. Saya kira pada dasarnya, Eko Songer ini, dua-duanya sama cara kerjanya, dia memancarkan sinyal energi, kemudian diterima balik. Nah, perjalanan, perjalanan gelombang itulah yang kemudian diubah dari sinyal-sinyal elektrik, elektronik, menjadi gambar-gambar visual seperti tadi. Sama halnya seperti ketika kita melakukan pemetaan perubah bumi dengan satelit dan lain-lain. Pada dasarnya kita mengirim sinyal, dan menerima kembali sinyalnya, kemudian sinyal elektronik itulah yang dikonversikan menjadi gambar, menjadi objek-objek yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, mengenai tingkat kesulitan, memang saya sudah mengatakan mudah yang di Selat Kalimantan dan sekitarnya itu, namun dari sisi kedalaman laut, memang lebih dangkal, jauh lebih dangkal. Dari sisi topografi dasar laut, reliefnya, juga lebih sederhana dibandingkan Selat Makassar yang memang kompleks, memang rumit topografi dasar lautnya. Nah, hanya memang kita yang sulit sekarang adalah lokasi kita mau memulai pencarian di mana. Karena kan yang kita tahu sekarang adalah koordinat terakhir pesawat RAS yang berkomunikasi dengan menara pengawas. Nah, itu adalah asumsi di mana titik terakhir OBI diketahui. Nah, begitu dia sampai di dasar, begitu hilang, kita tidak tahu apakah hilang kemudian langsung di situ saja, dia jatuh misalnya, kita tidak berharap denikkan, atau dia masih melakukan gerakan-gerakan lain. Itu belum ada indikasi sama sekali. Dari sisi tingkat kesulitan itu, kurang lebih sama situasinya dengan apa yang terjadi di dalam RTI itu. Awalnya pun, kita tidak punya informasi yang cukup akurat, bahkan ada informasi yang membingungkan, ada yang jatuh di darat, ada yang bilang ada yang ditemukan, dan lain-lain. Situasi seperti itu, kurang lebih terulang sekarang, hadir tujuan tahun kemudian. Sakiya, seperti yang tadi saya sebutkan sebelumnya, bahwa kapal Barunajaya sudah siap untuk diberangkatkan dari Pelabuhan Bojo, Negara, Banten. Dan semula memang berencana untuk diberangkatkan pada kemarin sore, namun pada saat ini berkoordinasi lebih lanjut lagi dengan pihak Basarnas, dan rencananya akan diberangkatkan paling cepat pada esok hari. Kini kembali pada Anda di studio, Sakiya. Baik, terima kasih Edwin Tintin atas informasinya.